Pihak keluarga dari Herman Muji Susanto dikabarkan buka suara setelah viral soal Ibu Eni dan Tiko yang tinggal memprihatinkan di rumah mewah terbengkalai di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Eni Sukaesi atau yang karib di Sapa Ibu Eni, 58 tahun, serta anaknya, Pulung Mustika Abima alias Tiko, 23 tahun, tinggal berdua dengan kondisi memprihatinkan setelah disebut ditinggal sosok Herman Muji Susanto. Dikabarkan Herman Muji Susanto, merupakan mantan suami Ibu Eni, dan juga ayah dari Tiko. Disebutkan juga Ibu Eni juga menderita gangguan jiwa, diduga setelah ditinggal sosok sang suaminya tersebut. Adanya hal tersebut pihak keluarga dari Herman Muji Susanto merasa tak terima. Seorang wanita bernama Uri Muji Astuti yang disebut sebagai anak pertama dari Herman meluruskan berita yang beredar terkait foto ayahnya yang viral. Uri Muji Astuti menyebut bahwa Tiko bukan anak hasil perkawinan Herman dengan Ibu Eni. Keduanya tak memiliki anak hasil perkawinan dan hanya mengasuh seorang anak laki-laki. Melainkan Tiko adalah anak dari sahabat ayahnya yang dititip dan dirawat dari kecil oleh Ibu Eni dan ayahnya. Herman Muji Susanto disebut-sebut sebagai mantan suami dari Ibu Eni, 58 tahun, serta ayah dari Tiko, 23 tahun, dua orang yang tinggal di rumah mewah terbengkalai di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Tiko juga menceritakan Ibu Eni menderita gangguan jiwa seusai bercerai dan ditinggal pergi suaminya. Semenjak ditinggal pergi oleh sang suami, Ibu Eni mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan disebut tetangga Ibu Eni sampai jual barang-barang di rumahnya.